Beginilah kekecewaan masyarakat melihat kepemimpinan wasit di acara Nobar pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Guinea di Glora Bung Karno, Jakarta, Kamis 9 Mei. Dalam pertandingan memperebutkan tiket Olimpia de Paris 2024 tersebut, para peserta Nobar terlihat kesal dengan sejumlah keputusan wasit Francois Leteksyer. Apalagi saat wasit memberikan hadiah penalti saat Witan Sulaiman dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Guinea di menit ke-28 babak pertama. Banyak yang berpendapat setelah menyaksikan tayangan ulang, pelanggaran dilakukan di luar kotak penalti. Penalti pun dilakukan Moriba dan berhasil membobol gawang Hernando Ari. Hadiah penalti juga kemudian diberikan wasit kepada Guinea setelah Dewangga dianggap melanggar alegasi mebah pada menit ke-74 babak kedua. Padahal tekel Dewangga terlihat mengarah ke bola. Beruntung Hernando Ari berhasil menggagalkan penalti alegasi mebah. Pertandingan tanpa far tersebut juga menuai protes Sintayong. Lantaran sejumlah pelanggaran dilakukan pemain Guinea namun tidak mendapatkan peringatan dari wasit. Pelatih timnas Indonesia U23 itu pun kemudian diganjar kartu merah oleh wasit. Garuda Muda sebenarnya juga memiliki sejumlah kesempatan untuk membebol gawang Guinea namun tidak berhasil menyamakan kedudukan. Skor 1-0 untuk kemenangan Guinea mengantarkan mereka berlaga di Olimpiade Paris 2024. Meski kalah, namun tidak menyurutkan para pendukung timnas Indonesia U23 untuk terus memberikan dukungan mereka. Wah ya, cukup bagus. Indonesia, maju terus. Walaupun sekarang kalah, masih ada waktu. Tahun depan, optimis. Salah menurut saya sih, untuk pemain timnas cukup bagus mas ya. Permainannya juga solid, bagus. Cuma ya ada beberapa keputusan wasit yang menurut saya kurang bagus. Terima kasih telah menonton!